Ini merupakan sebuah terobosan canggih yang telah dipersiapkan oleh BJ Habibie untuk menghadapi kebutuhan penerbangan selama 30 tahun ke depan Nah lalu seperti yang gue katakan sebelumnya pesawat ini berkapasitas 50 orang walaupun aslinya sebelumnya BJ Habibie berencana untuk merancang pesawat ini hanya memiliki kapasitas 30 orang penumpang doang Nah tapi Yo Gang Tekan tombol subscribe gang Skrrt Hey yo what's good Welcome back to Kamar Jerry Genggeng Oke hari ini kita bakal ngebahas tentang sebuah konspirasi sekaligus kisah nyata yang terjadi di negara kita dan berhubungan dengan Amerika Serikat Mungkin kalian pernah tau ya salah satu orang terpintar yang ada di Indonesia yang sudah almarhum yaitu mantan presiden kita yaitu BJ Habibie Nah beliau ini salah satu manusia terpintar yang ada di muka bumi ini ya kenapa demikian? karena hasil karya beliau salah satunya itu dipatenkan di Jerman dan sampai saat sekarang ini masih digunakan kalau kalian mau menonton kisah kehidupannya yaitu lebih kepada kisah percintaannya gitu ya itu kalian bisa nonton filmnya Habibie Ainun disana kalian akan melihat bagaimana kisah cinta beliau sekaligus sedikit tentang cerita masa beliau masih berjuang sebagai mahasiswa sebagai pelajar di masa muda dulu nah disana kita bisa melihat ya bagaimana beliau ini orangnya disiplin pintar sekali dan sangat berdedikasi sangat cinta kepada negara Republik Indonesia nah tapi di dalam film tersebut diperlihatkan bagaimana negara Jerman mencintai beliau beliau mencintai tanah airnya Indonesia tetapi negara Jerman mencintai beliau dan bahkan semua keluarga Presiden B.J. Habibie itu dihormati dihargai di Jerman nah lalu geng ada satu karya yang diciptakan oleh B.J. Habibie yang mana karya ini sebenarnya bisa menjadi cikal bakal untuk Indonesia menjadi sebuah negara yang besar negara yang kuat nah tetapi sayangnya karya yang dibuat oleh B.J. Habibie ini terhalangi oleh sebuah hal kenapa gue bilang sebuah hal karena hal ini memang sudah dirancang sudah dibuat secara sistematis agar proyek karya B.J. Habibie tersebut tidak berjalan dan dampaknya adalah kepada negara kita juga yang akhirnya kesempatan untuk bisa maju di bidang tersebut harus gagal karya dari B.J. Habibie itu adalah sebuah pesawat terbang yang bernama N-250 Gatot Kaca nah mungkin disini ketika gue bercerita kepada kalian-kalian yang kelahiran 2000 ke bawah ini sebuah cerita yang basi mungkin ya karena kan ini sudah menjadi rahasia umum kalau pesawat ini dulu ada pesawat ciptaan Indonesia nah jadi oleh sebab itu gue bercerita disini untuk teman-teman yang mungkin belum tahu perihal cerita ini dan semoga ini bisa menjadi edukasi buat kalian jadi geng pesawat ini merupakan pesawat terbang turboprop pertama yang diproduksi di Indonesia bukan hasil beli dari luar negeri diproduksi oleh industri pesawat terbang Nusantara atau IPTN yang saat ini dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia yang mana pesawat ini merupakan hasil inisiatif dan karya cipta desain dari B.J. Habibie langsung yang mana proyeknya dilakukan pada tahun 1995 pesawat buatan Indonesia yang bernama N250 Gatot Kaca ini ternyata membuat Amerika Serikat sempat ketar-ketir ya gimana enggak si penciptanya itu adalah salah satu putra bangsa Indonesia yang dibangga-banggakan di Jerman dan seperti yang kita tahu ya Jerman itu adalah salah satu negara yang kuat ketika masa perang dunia yang mana senjata-senjata mereka cukup canggih tiba-tiba ada anak keturunan Indonesia yang berpengaruh di sana dalam menciptakan transportasi udara alias pesawat ya otomatis ketika si putra bangsa itu pulang ke negaranya dan menciptakan sebuah pesawat hasil karya ciptanya untuk negaranya sendiri ya kita tahu ya negara mana yang akhirnya turun tangan negara mana yang akhirnya jadi deg-degan sendiri cemas sendiri sampai akhirnya turun tangan langsung untuk menghentikan proyek tersebut yang memang sih campur tangan negara tersebut untuk menghentikan proyek pesawat N250 Gatot Kaca ini tidak terlihat secara gamblang atau tidak terlihat secara langsung nah tetapi perihal ini bisa kita breakdown bisa dijelaskan berawal dari isu hingga beberapa bukti yang beredar nih geng karena kalau secara ceritanya atau sejarahnya dikatakan N250 Gatot Kaca ini terpaksa dihentikan dikarenakan Indonesia mengalami krisis moneter di saat itu nah tapi aslinya pemberhentian pembuatan pesawat N250 Gatot Kaca ini ada hubungannya dengan negara Paman Sam tersebut gimana hubungannya nah sekarang kita bahas secara lengkap tentang konspirasi yang satu ini langsung aja di Permisi Peristiwa Misteri dari Berbagai Sisi Terima kasih telah menonton Oke sebelum kita membahas soal permasalahannya kita bahas dulu sedikit mengenal pesawat N250 Gatot Kaca milik Indonesia ini Pesawat yang kabarnya pada masa itu membuat cemas Amerika Serikat nah kenapa Amerika Serikat bisa cemas bukankah Amerika Serikat di zaman itu sudah menjadi negara yang besar sudah lebih hebat teknologinya daripada negara kita dan apa yang membuat mereka jadi ketar-ketir nah jawabannya adalah negara sebesar Amerika Serikat meskipun dia jauh lebih maju teknologinya jauh lebih besar tetapi ketika dia melihat sebuah negara yang berada di bawah negaranya mencoba untuk maju di saat itulah dia bakal deg-degan karena kenapa sebuah negara yang mulai bergerak maju itu tidak menutup kemungkinan suatu hari akan menjadi negara yang besar juga yang bakal bisa menyamai mereka jadinya mereka akan kehilangan satu negara yang berada di bawah kaki mereka nah itulah yang menjadi alasan kenapa Amerika sering ketar-ketir kalau ada negara kecil negara berkembang menjadi negara maju seperti Indonesia pada masa itu Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam industri penerbangan dengan standar kualitas yang memiliki ciri khasnya sendiri Indonesia di zaman itu telah menunjukkan kemampuan dalam menciptakan pesawat terbang dengan teknologi buatan sendiri tanpa harus meniru teknologi-teknologi buatan dari negara lain dan pencapaian Indonesia di zaman itu menggugah dunia dunia semua melihat ke Indonesia yang mana Indonesia dianggap berhasil untuk bangkit menjadi sebuah bangsa yang besar yang jadi pembicaraan semua negara di masa itu adalah sebuah proyek menciptakan pesawat terbang yang bernama N250 Gator Kaca yang diproduksi langsung di Indonesia dan menjadi kebanggaan bagi Presiden BJ Habibi pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia itu justru membuka pintu bagi generasi muda bangsa untuk mengekspresikan kreativitas mereka dalam menciptakan karya-karya yang mengagumkan nah termasuk diantaranya adalah pengembangan pesawat terbang tadi padahal di masa itu Indonesia sedang berada di tengah-tengah dinamika konflik yang sedang melanda negara ini karena seperti yang kita tahu di zaman itu banyak konflik-konflik yang terjadi di berbagai daerah sampai puncaknya itu pada tahun 98 sampai tahun 2001 karena memang terhitung di masa Orde Baru itu banyak sekali tragedi-tragedi berdarah yang terjadi di Indonesia nah tetapi Indonesia bersama BJ Habibi di saat itu mampu berkembang dan menghasilkan inovasi yang luar biasa dalam industri penerbangan di tengah-tengah chaosnya bangsa ini N250 Gatot Kaca merupakan pesawat terbang pertama nih yang diproduksi langsung di Indonesia nah produksinya yang pertama bukan berarti N250 Gatot Kaca ini pesawat pertama tapi diproduksinya yang pertama di Indonesia karena kalau kita berbicara pesawat pertama itu adalah pesawat hasil sumbangan rakyat Aceh yaitu Dakota RI 001 Selawah nah itu pesawat pertama sumbangan rakyat Aceh untuk Presiden Soekarno yang menjadi cikal bakal berdirinya Garuda Indonesia nah tetapi untuk yang diproduksi pertama itu adalah N250 Gatot Kaca dari beberapa informasi yang gue dapet nih geng ya ini ada salah satu referensi gue itu dari sebuah buku yaitu Aviadia Encyclopedia Umum Penerbangan yang disusun oleh Singgi Handoyo dan juga Dudi Sudiboyo disana kita bisa lihat ya ada huruf N di awal nama pesawat ciptaan BJ Habibi ini penggunaan huruf N itu dikatakan itu merujuk kepada kalimat Nusantara yang mana secara kultural itu menggambarkan seluruh wilayah kepulauan Indonesia lalu lebih jauh lagi penggunaan huruf N pada pesawat N250 ini bukan hanya sekedar simbol geng bukan hanya sekedar nama ini juga menggambarkan identitas serta komitmen untuk mengembangkan pesawat regional yang sesuai dengan kebutuhan transportasi udara di Indonesia konsep dari Nusantara itu mengilustrasikan bahwa proses desain produksi dan juga perancangan pesawat ini dilakukan secara menyeluruh di Indonesia atau di tanah air jadi bisa dikatakan Presiden Habibi ingin memperlihatkan bahwa pesawat ciptaannya tersebut adalah hasil karya anak bangsa lalu selain itu ada dimensi lain dari penggunaan huruf N pada pesawat tersebut yaitu mengandung nilai penghormatan kepada salah satu tokoh atau sosok yang bernama Nurtanio Pringo Adi Suryo yang mana beliau ini adalah salah satu tokoh sejarah yang sangat berpengaruh di dalam industri penerbangan tanah air ya beliau mungkin bisa dikatakan bapak penerbangannya Indonesia yang mana beliau ini adalah perintis yang berperan penting dalam merancang pesawat tempur pertama buatan Indonesia yaitu si Kumbang nah jadi bisa dikatakan huruf N tersebut sebagai apresiasi terhadap kontribusi besar beliau tersebut nah lalu bagaimana dengan angka 250 itu ada filosofinya juga atau enggak nah dari informasi yang gue dapat dikatakan 250 itu ada artinya juga jadi angka 2 itu mewakili banyaknya mesin penggerak pesawat yaitu ada 2 mesin yang digunakan di dalam pesawat tersebut nah lalu angka 50 itu menggambarkan kapasitas maksimal dari pesawat itu yaitu sebanyak 50 orang penumpang jadi penggerak 2 mesin untuk 50 orang penumpang nah jadilah kalau digabung 250 saat pertama kali pesawat ini dibangun Presiden B.J. Habibi sebagai si punya proyek gitu ya di saat itu beliau masih menjabat sebagai menteri riset dan teknologi yang mana beliau membuat pesawat tersebut karena terinspirasi dari kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau jadi pulau-pulaunya terpisah ya kita bisa ambil contoh aja nih ya kayak di Papua sekarang walaupun di Jakarta ini antar pulau itu mungkin bisa pakai boat bisa pakai kapal ya kan atau mungkin jembatan gitu ya kalau di Papua antar pulau itu masih pakai pesawat jadi ide B.J. Habibi di saat itu memang cukup cemerlang karena melihat negara kita ini adalah negara kepulauan bisa dibayangkan ya geng kalau aja proyek pesawat ini selesai gitu ya bener-bener diproduksi di Indonesia ya otomatis kita mau kemana-mana udah pasti tinggal naik pesawat buat nyeberang pulau dan itu lebih efektif tidak membutuhkan waktu yang lama tidak harus berhari-hari di jalan gitu ya ya bedanya sih sekarang memang ya kita udah mulai pakai pesawat tapi kan kita lihat sendiri maskapai penerbangan di negara kita ya kacaunya kayak gimana dan pesawatnya juga banyak pesawat buatan luar yang terkadang itu dibeli dalam kondisi second alias bekas jadi andai aja Indonesia memproduksi sendiri berarti kita menikmati kecanggihan pesawat baru setiap tahunnya mungkin lalu geng di dalam sebuah buku yang berjudul semangatmu motivasiku yang ditulis oleh Dr. Sopan Adrianto S.E.M.P.D B.J. Habibie membutuhkan waktu selama 5 tahun untuk menyempurnakan desain awal pesawat N-250 tersebut yang mana proses pembuatan prototipenya itu dimulai dari tahun 1992 dan rencana pengembangan pesawat N-250 ini pertama kali diungkapkan ke publik oleh PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN itu pada tahun 1989 pada acara Paris Airshow nah lalu singkat cerita akhirnya di tanggal 10 Agustus tahun 1995 pesawat N-250 Gatot Kaca yang sudah selesai dirancang dan bentuknya sudah sempurna akhirnya melakukan uji coba penerbangan untuk yang pertama kali yang membuat dunia takjub di saat itu pesawat rancangan B.J. Habibie ini untuk uji coba perdananya itu mampu terbang tanpa mengalami fenomena Dutch Roll atau oleng yang berlebihan tidak seperti pesawat lain pada era itu jadi dulu pesawat-pesawat luar negeri itu ya olengnya berlebihan tetapi pesawat buatan Indonesia justru jauh lebih stabil ya gimana enggak B.J. Habibie yang bikin bahkan penemuan beliau terhadap kereta api aja sampai detik ini hak patentnya itu masih digunakan oleh Jerman ya apalagi kalau beliau membuat sebuah karya yang dipersembahkan untuk negara sendiri udah pasti all out banget negara orang aja dibikinin secanggih itu apalagi negara sendiri gitu kan terus enggak cuma itu geng pesawat N250 gatot kaca ini dikenal sebagai pesawat turboprop tunggal di dunia yang menggunakan teknologi fly-by-wire di masa itu ini merupakan sebuah terobosan canggih yang telah dipersiapkan oleh B.J. Habibie untuk menghadapi kebutuhan penerbangan selama 30 tahun ke depan nah lalu seperti yang gue katakan sebelumnya pesawat ini berkapasitas 50 orang walaupun aslinya sebelumnya B.J. Habibie berencana untuk merancang pesawat ini hanya memiliki kapasitas 30 orang penumpang doang nah tapi pada desain tahun 1989 akhirnya rancangannya dirubah menjadi 50 orang yang bisa diangkut nah mungkin ketika gue memuji pesawat ini kalian akan sedikit meremehkan karena melihat ukurannya nih geng memang pesawat N250 gatot kaca ini kecil tidak sebesar pesawat-pesawat Boeing buatan luar gitu ya karena B.J. Habibie di saat itu memang bertujuan memperuntukkan pesawat ini dibuat untuk transportasi antar pulau aja misalkan antara Jakarta ke Pulau Seribu atau dari Jakarta ke Bali nah bayangin aja tuh kalau aja proyek ini jadi setiap pulau di Indonesia masing-masingnya bakal punya pesawat kecil kayak gitu yang bisa kita beli dengan harga murah ya mungkin kalian pernah lihat gitu ya di foto-foto atau video viral yang di negara bule sana lah kalau kalian lihat gitu ya ada beberapa rumah yang tersusun di depannya itu langsung ada landasan pesawat dan masing-masing rumah itu punya pesawat pribadi nah mungkin bayangannya kayak gitu kali geng seandainya proyek pesawat ini jadi gitu jadi kita orang Indonesia ya balik lagi yang punya rejeki lebih gitu ya mereka gak cuma punya spot car mungkin punya pesawat pribadi masing-masing di rumah karena kenapa ya buatan dalam negeri otomatis jadi murah ini kan sama aja kayak fenomena yang sempat kita ceritakan kemarin yaitu mobil listrik selo ya kan andai aja itu mobil listrik buatan Indonesia jadi dibuat kita gak perlu mahal-mahal beli Tesla sampai miliaran atau beli ya mobil listrik yang lain lah sampai ratusan juta karena buatan dalam negeri udah pasti bakal terjangkau harganya kita bisa berkaca dari negara tetangga kita saudara kita dari Malaysia yang mana mereka mempunyai brand mobil sendiri yaitu Proton kalian bisa cek di jalanan Malaysia itu mobil Proton berserakan banyak banget kenapa demikian karena itu buatan negara mereka dan bisa dibeli dengan harga terjangkau ya lo gak perlu kredit sampai matilah untuk memiliki kendaraan nah begitu juga dengan N250 ini seandainya di masa itu ya ini tercipta dan walaupun N250 ini bentuknya kecil tapi kan itu prototipe pertama ibaratnya pesawat pertama yang diciptakan BJ Habibie kalau ini sukses otomatis kan BJ Habibie bakal bikin yang lebih besar bakal bikin versi untuk keluar negerinya dan bahkan kerennya adalah kita menjadi negara produsen pesawat yang mana negara lain beli dari kita wah negara kita bisa tajar melintir ya gimana enggak bahan baku itu kebanyakan dari negara kita ya kan di negara kita ini sumber daya alamnya barang-barang tambangnya cukup banyak nah yang selama ini terjadi adalah kita selalu menjual barang mentah dari hasil tambang itu untuk negara lain negara lain bikin produknya salah satunya pesawat nah pesawat hasil dari olahan barang mentah negara kita dijual lagi ke negara kita itulah yang terjadi sekarang ya seandainya aja proyek presiden Habibie ini berjalan lancar ya gila banget kita nambang di Kalimantan misalkan atau nambang di Papua di Aceh atau di banyak titik daerah lainnya terus bahan bakunya gak perlu diolah negara luar kita olah sendiri dan jadilah produk pesawat kita sendiri gila kayaknya kita jauh lebih kaya daripada Arab kayaknya ya nah tadi kan gue udah sempat bilang kalau teknologi di pesawat N250 ini cukup canggih dan bahkan membuat negara lain tuh jadi takjub gitu ya ada sebuah teknologi yang gue sebutkan sebelumnya yaitu Fly-by-Wire Fly-by-Wire itu apa sih? nah sekarang kita bahas nih geng spesifikasi canggih dari pesawat N250 Gatot Kaca nah tentang spesifikasi pesawat yang satu ini jadi ada hal yang membuat negara-negara lain di saat itu cukup ketar-ketir yaitu persoalan mesin dari pesawat ini spesifikasi mesinnya itu menggunakan dual turboprop 2439KW Ellison AE-2100C dengan 6 bilah baling-baling geng dan N250 ini juga telah dilengkapi dengan teknologi yang sangat mutakir pada eranya lalu bagaimana dengan Fly-by-Wire System tadi? jadi Fly-by-Wire System ini merupakan sebuah sistem kendali pesawat yang menggunakan sinyal elektronik dan komputer untuk menggerakkan kontrol pesawat yang mana pada zaman itu kontrol pesawat belum secanggih itu masih banyak yang menggunakan cara manual dan di masa itu kontrol pesawat biasanya itu dihubungkan secara langsung dengan kontrol mekanis namun dalam sistem Fly-by-Wire hasil inovasi dari BGHB ini input dari pilot itu dikonversi menjadi sinyal elektronik yang kemudian ditransmisikan ke unit pengendali komputer yang memerintahkan gerak kontrol pesawat hal ini memungkinkan adanya lebih banyak fleksibilitas dalam desain pesawat serta memberikan kemampuan untuk mengoptimalkan kinerja pesawat itu geng yang mana kinerja pesawat ini bisa dioptimalkan di dalam berbagai situasi salah satu contohnya adalah peningkatan dalam efisiensi penerbangan nah jadi pada masa itu pesawat buatan Indonesia ini sudah tergolong pesawat yang sangat canggih dan pesawat ini juga memiliki fitur full glass cockpit with engine instrument and crew alerting system atau disingkat dengan EICAS EICAS tulisannya nah dan yang menariknya pesawat N250 Gatot Kaca ini sudah dilengkapi dengan fitur sistem listrik yang menggunakan generator variable speed constant frequency yang disingkat dengan VSCF atau variable kecepatan dan frekuensi keberadaan fitur ini bukan tanpa alasan kalian bisa bayangkan nih pesawat itu kan pesawat penumpang tetapi sistem listrik yang menggunakan generator VSCF tadi itu adalah teknologi yang umum ditemukan pada pesawat tempur jadi teknologi pesawat tempur ditaruh di pesawat penumpang fitur ini adalah fitur yang sangat istimewa pada zamannya karena fitur ini baru hanya ada dan diterapkan satu-satunya pada pesawat Boeing B737-500 jadi kita bersaing dengan pesawat Boeing buatan luar negeri dengan memasukkan rancangan fitur tersebut ke dalam desain pesawat N250 bukan hanya menunjukkan kemajuan teknologi yang signifikan terhadap sektor penerbangan Indonesia tetapi juga meningkatkan kinerja dan efisiensi pesawat tersebut pesawat yang sedang dimangun itu nah sehingga pesawat buatan Indonesia ini memiliki keunggulan kompetitif yang lebih besar di industri penerbangan dunia jadi mampu bersaing dengan negara-negara produsen pesawat lainnya ya ibarat kata kalau bahasa anak-anak sekarang kagak malu-maluin gitu jadi bukan pesawat ecek-ecek yang ya kita bisa lihat ya banyak juga orang Indonesia yang viral karena membuat ya semacam kerangka pesawat terus juga pernah kita lihat terjadi di daerah Jawa sana orang-orang membuat miniatur pesawat yang bener-bener bisa terbang terus membuat pesawat pakai mesin motor mesin mobil gitu ya pesawat ciptaan BJ Habibie ini levelnya bukan level ecek-ecek lagi jadi levelnya sudah level dunia dan sedikit gue jelaskan nih mengenai spesifikasi lain dari pesawat N250 ini berat pesawat ini kalau berat kosongnya itu 13.665 kg dan berat maksimum saat lepas landas itu seberat 22.000 kg panjang pesawat ini yaitu 26,30 meter tingginya 8,37 meter serta rentang sayap yang sepanjang 28 meter N250 Gatot Kaca ini mampu terbang dengan kecepatan maksimal 610 km per jam dan kecepatan ekonomisnya yaitu 555 km per jam kecepatan ini menjadi angka tertinggi di kelas turboprop dengan kapasitas pesawat 50 penumpang jadi pesawat Indonesia ini pesawat terkencang gitu untuk di kelasnya sedangkan untuk ketinggian operasinya sendiri itu adalah setinggi 25.000 kaki atau setara dengan 7.620 meter di atas permukaan laut dengan daya jelajah mencapai 2.040 km wuhh gila mateng banget nih pesawat sebenernya aduh gue gak kebayang ya kalau ini pesawat bener-bener ada nih ya ada rejeki dikit nabung ya kan kalau bokap gue nanya Jer lagi nabung mau beli apa? mau beli pajero fortuner wah enggak kalau ada pesawat ini mau beli apa? mau beli N250 ya buset indah buat hidup ya gila sultan buat kita ya kayak di luar-luar negeri sana gitu ya oke sekarang kita masuk ke dalam pembahasan awal mula hancurnya proyek pesawat N250 gatot kaca ini yang mana di dalam ceritanya ternyata melibatkan negeri pamansak alias mamarika kita langsung aja ke intinya nih geng nah pada awalnya nih geng keputusan pemerintah secara tiba-tiba itu memberhentikan dukungan keuangan atau pembiayaan kepada industri kedirgantaraan Indonesia yang pada saat itu sedang semangat-semangatnya membangun proyek pesawat N250 gatot kaca tersebut nah kok bisa nih geng kalau dari beberapa sumber yang gue dapatkan ternyata pembiayaan pembangunan pesawat itu gak 100% berasal dari dana yang diberikan oleh pemerintah Indonesia tetapi lebih tepatnya pemerintah Indonesia di zaman itu menerima bantuan dari IMF jadi modal untuk proyek pembangunan pesawat tersebut berasal dari luar negeri bukan langsung dari negara kita nah sedikit gue jelaskan IMF itu adalah International Monetary Fund atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai dana moneter internasional nah IMF ini adalah lembaga atau badan yang sering memberikan pinjaman hutang kepada banyak negara dan mereka adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam menciptakan dan mempertahankan sistem moneter global jadi dengan demikian IMF ini memiliki tanggung jawab terhadap segala transaksi keuangan yang terjadi antar negara dan seperti yang kita tahu ya di belakang IMF ini ada siapa? ya ada Paman Sam gitu ya ada Mama Rika dan IMF ini menyediakan kerangka kerja yang terstruktur untuk melakukan transaksi antar mata uang atau valuta asing tujuan dari langkah tersebut adalah untuk mendorong investasi dan mendukung perdagangan global yang seimbang secara ekonomi dan seperti yang kita tahu Indonesia negara kita pernah dilanda krisis moneter yang mengakibatkan negara kita membutuhkan bantuan finansial atau pinjaman dana dari IMF untuk mengatasi masalah ekonomi negara jadi dengan kata kasarnya negara kita pernah ngutang sama IMF bahkan mungkin sampai sekarang kali ya ya gue gak tahu nih gue ya ilmu gue cetek soal itu mungkin kalian yang lebih tahu apakah masih ada utang kita ke IMF coba tinggalkan komentar di bawah gitu ya IMF sebagai penyedia bantuan itu menetapkan syarat agar bantuan itu dapat diterima oleh negara kita jadi negara kita mau minjem IMF bilang oh boleh lo pinjem tapi ada syaratnya nih lo harus nurut nih sama gue salah satu syarat pesawat dari IMF adalah mereka meminta menghentikan pendanaan bagi PT IPTN yang mana di saat itu sedang mengerjakan projek pesawat N250 Gatot Kaca karya B.J. Habibi dari sini kalian bisa lihat sendiri kan geng gimana siriknya itu negara gitu negara dibalik IMF ini kok bisa-bisanya ngasih syarat mau dihutangin mau minjemin duit kalau kita memberhentikan sebuah projek yang nantinya akan membuat citra dari bangsa ini menjadi besar wah kacau sih itu jujur aja gue pas tau cerita ini tuh kayak emosi banget kesel banget gitu lalu di saat itu Indonesia kan sedang mengalami krisis ekonomi yang parah banget hampir bangkrut negara kita akhirnya pemerintah di saat itu mengajukan bantuan finansial dari IMF dengan permohonan dana talangan dengan sejumlah besar uang yaitu 43 miliar dolar untuk membantu memulihkan kondisi ekonomi Indonesia yang sangat terpuruk dan lagi-lagi IMF menekankan oke kami akan meminjamkan uang sebesar itu tapi syaratnya tetap projek pesawat BGHB tolong dihentikan dengan alasan yang gak jelas di saat itu tentu aja negara kita tuh mempertanyakan gitu apa hubungannya kok lu mau minjemin duit ke gue tapi minta projek pesawat di negara gue diberhentikan ya kalau memang lu mau minjemin duit ya silahkan bikin surat perjanjian jaminan atau apa hal lain kenapa lu harus meminta negara gue yang sedang pengen maju untuk memberhentikan langkah majunya gitu nah di saat itu IMF memberikan pernyataan nih geng mereka bilang alasan mereka meminta diberhentikannya projek pesawat yang dijalankan oleh PT IPTN tersebut karena PT IPTN dianggap tidak pernah secara transparan melaporkan keuangan perusahaan mereka kepada para analis dan IMF menuduh PT IPTN ini mengalami kerugian sejak didirikan pada tahun 1976 tapi kenyataannya gak kayak gitu kalau memang mengalami kerugian kan itu PT lagi menjalankan projek pembuatan pesawat baru ya pembuatan pesawat yang baru saja dimulai dan merupakan pesawat pertama di Indonesia pesawat penumpang pertama gitu terus lu mau ngomong keuntungan dari mana orang pesawatnya lagi dibikin belum menerima penumpang belum ada penjualan makanya gak masuk akal banget dan kalau dibilang mengalami kerugian terus tapi kan buktinya bentuk fisik dan unit pesawatnya jadi dan bahkan canggih banget makanya alasan dari IMF di saat itu sangat tidak mendasar nah tapi apa boleh buat Presiden Beja Habibi harus mengelus dada beliau ikhlas dengan keputusan pemerintah Indonesia demi menolong ekonomi negara ini di saat itu diambillah keputusan untuk memberhentikan dana yang dialirkan ke PT IPTN dan memberhentikan projek pembangunan pesawat N250 Gatot Kaca yang akan menjadi kebanggaan negara ini untuk selama-lamanya dan itu adalah konsekuensi yang harus diambil agar Indonesia mendapatkan bantuan finansial yang diberikan oleh IMF yaitu sejumlah uang kertas tadi sedih banget ya sedih banget ya aduh sedih banget cuman ya mau gimana itulah kenyataannya gitu terus menurut dari informasi yang gue dapat nih geng ya yang berasal dari Flight Global Indonesia mendapatkan kritik pedas dari Bank Dunia terhadap pengeluaran negara terkhususnya pada sektor industri kedirgantaraan alias industri pesawat terbang industri penerbangan dan kritik tersebut tiba-tiba muncul bertepatan dengan dimana Indonesia sedang berusaha maju dengan membangun pesawat N250 gatot kaca tersebut kok bisa kebetulan berbarengan gitu kenapa gak selama ini lo kritik oh iya Indonesia boros nih bagian ini bagian itu gak pernah gitu tiba-tiba pas kita bikin pesawat udah direcokin dikatain boros lah dikatain gak transparan lah wah bener-bener parah banget cara mereka menjatuhkan negara ini lalu tepat pada tahun 1994 terjadi lagi nih sebuah kontroversi dan ini merupakan sebuah tuduhan yang mana dana yang seharusnya dialokasikan untuk reboisasi itu dikatakan malah digunakan untuk mendukung program pengembangan pesawat turboprop N250 gatot kaca tersebut katanya nah namun meskipun begitu presiden Indonesia di saat itu yaitu presiden Soeharto menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan di masa yang akan datang akan mendapatkan dukungan dari pendanaan swasta alias tidak dari pemerintah lagi jadi presiden Soeharto meyakinkan di saat itu yaudah ngalah dulu deh kita gak alirin dana dulu nih dari negara ke perusahaan kalian kita stop dulu ya kata presiden Soeharto nanti dananya bakal ada lagi kok tapi yang memberikan dana kepada kalian kepada BJ Habibie untuk membangun pesawat itu adalah pihak swasta alias non-pemerintah seperti misalkan kayak investor orang kaya yang punya duit lebih yang akan membantu presiden Habibie dan begitulah kata presiden Soeharto di saat itu dan presiden Soeharto mengatakan hal tersebut mungkin bisa berasal dari investasi perusahaan-perusahaan swasta yang perusahaan-perusahaan besar pinjaman dari lembaga keuangan swasta atau penjualan saham kepada investor individu atau entitas swasta lainnya yang poin terakhir gue gak suka kenapa? ya kita lihat sekarang aja negara kita gitu ya pengen bangun jalan tol investornya orang Arab orang bule gitu pokoknya setiap mau bangun sesuatu disarankan untuk pendanaannya itu harus dari orang asing ya otomatis nih geng apa yang dibangun di negara kita bukan seutuhnya milik kita tapi setengahnya milik orang asing bahkan bukan setengahnya bisa jadi 80%nya milik asing kan itu sangat menyedihkan nah makanya semenjak saat itu projek pesawat N250 Gatot Kaca ini di stop oleh BJ Habibie karena mengingat ya gak mungkin lah projek pesawat buat negara sendiri tapi pendanaannya dari perusahaan swasta asing yang ada nanti pesawatnya malah diklaim gak boleh terbang gak boleh dijual dan bahkan gak boleh dipakai nah semenjak itu di stop semuanya kecewa banget lalu geng meskipun pemerintah memutuskan untuk menghentikan sebagian dana yang biasanya dialokasikan kepada PT IPTN tadi hal itu bukan berarti secara keseluruhan bantuan keuangan dari pemerintah semuanya dihentikan enggak nah tapi ada tapinya nih geng di saat itu IPTN juga mulai mendapatkan bantuan dari pihak swasta akhirnya yang mana menurut IPTN atau industri pesawat terbang nusantara mereka menjelaskan ada sebuah program pengembangan jet regional baru yaitu N2130 yang mana projeknya itu senilai 2 miliar dolar AS di saat itu tidak lagi bergantung sepenuhnya pada dukungan pemerintah yang mana projek ini dikelola secara mandiri dan juga independen dan untuk mendukung program tersebut IPTN mengandalkan sumber pendanaan dari penjualan saham kepada entitas pembiayaan yang didirikan secara khusus oleh PT 2130 atau DSTP nah dengan kata lain meskipun pemerintah mengurangi sebagian dana yang mengalir ke PT IPTN program pembangunan pesawat ini akhirnya masih berjalan sedikit demi sedikit berkat dukungan dari sektor swasta alias bukan lagi sepenuhnya dari pemerintah perusahaan ini didirikan dan dipimpin oleh presiden Indonesia serta dikelola oleh sekretaris kabinet pemerintah di saat itu sebagian saham perusahaan tersebut sudah dijual kepada investor negara dan juga skema pensiun dan menurut para ekonom Indonesia tindakan IMF yang dengan sengaja memberikan syarat aneh kepada Indonesia agar Indonesia bisa diberikan pinjaman hutang ini menimbulkan banyak pertanyaan karena di saat itu permintaan untuk diberhentikannya projek pesawat N250 Gatot Kaca ini dianggap sebagai salah satu strategi Amerika Serikat untuk menghentikan pengembangan industri penerbangan Indonesia hal ini disebabkan di saat dikenalkannya pesawat N250 Gatot Kaca ke pasar global diperkirakan N250 ini akan memiliki pangsa pasar yang signifikan di Asia saat itu yang mana hal itu akan merugikan Amerika Serikat dari segi penjualan produk pesawat mereka di Asia ya ibaratnya tuh semua negara di Asia malah beli pesawat buatan Indonesia kalau sampai N250 ini berhasil dibangun nah akhirnya krisis keuangan di Indonesia menjadikan IMF memiliki kesempatan untuk menghentikan projek pesawat negara kita tersebut dan Indonesia sengaja dibuat untuk terus menjadi konsumen yang harus membeli pesawat dari produsen asing produsen negara lain dan hal ini merupakan salah satu titipan dari produsen-produsen pesawat dunia ya agar negara kita tidak bisa bersaing nah sekarang timbulah pertanyaan pesawat N250 Gatot Kaca kan sudah selesai dibuat pada saat itu lalu kemana fisiknya dimanakah pesawat itu sekarang banyak yang masih penasaran nih geng ya semenjak projek pembangunan pesawat N250 Gatot Kaca tersebut diberhentikan dimanakah sekarang pesawat itu berada ditambah lagi kan sekarang almarhum B.J. Habibi ya sudah meninggal dunia nah jawabannya adalah semenjak diberhentikan dengan alasan karena krisis ekonomi yang melanda pada tahun 1997 nah pesawat N250 Gatot Kaca ini sempat berpindah ke beberapa tempat pada tanggal 21 Agustus tahun 2022 pesawat ini resmi menjadi bagian dari koleksi museum pusat TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandalah Yogyakarta nah jadi posisinya sekarang sudah ada di Yogyakarta penempatan pesawat ini di museum itu merupakan upaya untuk menjaga aset sejarah negara sedih gak geng aset sejarah negara cuma dijadikan aset sejarah gila padahal cikal bakal yang membuat Indonesia ini maju harum namanya megah negaranya cuma jadi pajangan dan kehadiran pesawat ini di museum tersebut memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk belajar dan terinspirasi dan untuk membangkitkan motivasi para pelajar agar mau terlibat dalam pengembangan teknologi penerbangan di Indonesia aduh kayaknya percuma gak sih ini sedikit kritik ya ya tapi bebas lah kalau gak bisa dikritik negara kita ya gue gak tau lagi deh kalau hanya untuk merangsang pelajar-pelajar agar terinspirasi agar mereka mau berinovasi terus apa gunanya kalau ketika mereka sudah melakukan inovasi itu tapi di tengah jalan mereka dihalangi di stop tidak diberi support ya kan ya kita berkacalah dari beberapa penemu dari beberapa pencipta karya-karyanya yang keren banget yang udah sempat gue bahas juga di kamar Jerry salah satunya adalah penemu mobil listrik Saylo yang mana mobilnya itu keren banget desainnya bahkan menurut gue desainnya jauh lebih keren daripada Tesla dihalangi ya kan mana ada terus juga penemu alat penyembuh kanker yang terbukti mana sekarang patentnya dibeli sama Singapur ayo mana sekarang jadi kayak yaudahlah ya namanya juga kita hanya bisa berangan-angan gitu semoga suatu hari kita Indonesia semakin maju semakin besar dan orang-orang pintarnya gitu ya mendapatkan kesempatan dan wadah yang sebesar-besarnya sebenar-benarnya sejujur-jujurnya dari otoritas yang terkait dan tidak lagi dihalang-halangi sehingga mungkin untuk kedepannya negara kita ini bisa menjadi negara yang besar amin kita doakan sama-sama itu deh geng pembahasan kita hari ini mengenai pesawat N250 Gatot Kaca gue yakin banget nih pembahasan gue hari ini nih pasti bakal ada yang kontra dan biasanya yang kontra yang tidak setuju dengan kritik yang pasti akan bilang wah lu gak paham sejarah lu gak paham ya bebas aja yang penting gue disini sudah sharing apa yang terjadi dengan karya dari B.J. Habibie yang sebenarnya menjadi harapan besar dari masyarakat Indonesia di masa itu dan bahkan masa sekarang juga tapi apa boleh buat orangnya udah gak ada mari kita sama-sama mendoakan almarhum B.J. Habibie semoga beliau ditempatkan di sisi yang terbaik oleh Allah SWT dan semoga karya-karyanya menjadi pahala jariah bagi beliau amin ya Rabbal Alamin selamat menikmati selamat menikmati